Assalamualaikum Wr Wb Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar Yang pertama saya ingin menjelaskan materi ruang lingkup lembaga keuangan Bank menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Jenisnya yaitu pertama jenis bank dilihat dari fungsi dibagi menjadi dua yaitu bank umum, komersial bank, yang kedua bank kredit rakyat atau BPR Yang kedua ada jenis bank dilihat dari kepemimpinan dibagi menjadi lima yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik operasi, bank milik asing, bank milik campuran Yang ketiga ada jenis bank dilihat dari segi statusnya Pertama bank devisa, yang kedua bank non-devisa Yang keempat jenis bank dilihat dari cara menentukan harga Pertama bank konvensional, kedua bank syariah Kesimpulan dari materi ruang lingkup lembaga keuangan yaitu Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang semakin bertumbuh Sering dengan pertumbuhannya kebutuhan masyarakat Keberadaan perbankan ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit maupun bentuk harga lainnya Yang kedua, materi perkembangan dan jenis bank Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dalam dunia perbankan Sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dan dapat dikelompokkan dalam 4 periode Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya serangkaian paket-paket direlogansi di sekitar real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an Serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an adalah tahun kedua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000 Keempat periode itu adalah sebagai berikut A. Kondisi perbankan sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an B. Kondisi perbankan setelah muncula deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an C. Kondisi perbankan pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an D. Kondisi perbankan pada saat sekarang ini Yang kedua ada jenis-jenis perkembangan dan jenis bank Yang pertama jenis bank menurut kegiatan usaha Ada bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran B. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Kedua, bank menurut badan usaha Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai A. Susunan organisasi dan pemodalan B. Pemodalan C. Kepemilikan D. Keahlian dalam bidang perbankan dan E. Kelayanan rencana kerja Jenis-jenis perbankan badan usaha maka suatu bank umum dapat berupa A. Perseroan terbatas kooperasi atau perusahaan daerah Sementara badan usaha bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah kooperasi perseroan terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Yang ketiga yaitu jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan Pertama, bank umum Bank perkreditan rakyat Yang keempat, ada jenis menurut fungsi Pertama, ada bank sentral Kedua, bank umum Tiga, bank perbangunan Empat, bank desa Yang kelima, ada BPR Yang kelima, jenis bank menurut status kepemilikannya Satu, bank milik negara Dua, bank milik swasta nasional Tiga, bank swasta asing Yang keempat, bank pembangunan daerah Yang kelima, bank campuran Yang keenam, ada jenis bank menurut kegiatan operasional Yang pertama, ada bank devisa Yang kedua, bank non-devisa Yang ketujuh, ada jenis bank menurut penciptaan uang digital Yang pertama, ada bank primer Dan kedua, bank sekunder Kedelapan, jenis menurut sistem organisasi Pertama, unit banking system Branch banking system Holding company bank atau HCB Multi holding company bank Correspondent banking Dan terakhir, ada jenis bank menurut letak geografis Pertama, komunitas bank lokal Dua, bank regional Tiga, bank multinasional Kesimpulan Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal Yang ini mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah Hal ini mengundang dua aspek Yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap Barang dan jasa tercermin pada laju inflasi Serta, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara Lain yang tercermin pada perbankan Nilai tukar Dari segi pelaksanaan tugas dan mewenang Bank Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas dan transpiransi Mulai mencapai informasi kepada masyarakat Secara terbuka melalui media masa setiap awal Tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter Dan serta rencana kebijakan moneter Dan penetapan sarana-sarana moneter pada tahun yang akan datang Ketiga, materi kesehatan dan rahasia bank Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal Dan mampu memenuhi secara kewajiban dengan baik Dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitas Atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja Suatu bank melalui penilaian faktor pemodalan Kualitas, aset manajemen, rentabilitas, likuitas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar Aturan kesehatan bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank diwajibkan menjaga tingkat kesehatan yang dilibatkan Kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, likuitas, rentabilitas, dan aspek klien Sebagai prinsip kehatian Bank juga harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia Mengizinkan pemerintah dan mematuhi penilaian faktor KMEL Tujuan penerapan Kerahasian bank merupakan dasar kepercayaan masyarakat Terhadap perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengatur rahasia bank untuk melindungi informasi nasabah Ketentuan rahasia bank Bank wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpanan dan penyimpanannya Termasuk bagi pihak Transfilasi Sebagai dewan komisaris, direksi, karyawan, bank, dan pihak yang memberikan jasa kepada bank Dan terakhir adalah kesimpulan Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terlibat Baik pemilik dan pengelola bank Masyarakat, pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pembinaan dan pengawas Pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dan pihak Pertinya kesehatan dan rahasia bank Tidak hanya sebagai upaya kepentingan Kepatuhan terhadap regulasi Tetapi juga sebagai fondasi untuk pembangunan kepercayaan masyarakat Dengan menjaga kesehatan dan merahasiakan informasi nasabah Bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sektor perbankan dan kepercayaan pelanggan Yang keempat ada materi sumber-sumber dana bank Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank Untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan Dan juga dapat diperoleh dari masyarakat Terdapat jenis sumber-sumber dana bank Pertama, jenis sumber dana bank konvensional dibagi menjadi tiga Yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri Kedua, dana yang bersumber dari lembaga lainnya Ketiga, dana yang bersumber dari masyarakat Yang kedua, jenis sumber dana bank syariah dibagi menjadi enam Yaitu pertama, modal Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal Karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal Rasio yang kecil dari modal terdapat total sumber dana terbukti Bukan merupakan praktik yang baik dari bank Yang kedua, rekening giro Bank dapat digunakan dana nasabah selama tidak ditarik Sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu Dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank Seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya Yang ketiga, rekening tabungan Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan Untuk keamanan dan kemudahan pemakaian Seperti rekening giro, tetapi tidak se-fleksibel untuk rekening giro Karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek Prinsip yang digunakan dapat berupa Titipan, pinjaman kebijakan, dan bagi hasil Yang keempat, rekening investasi Bank syariah menerima simpanan deposito, jangka, dan memasukkan ke dalam rekening investasi umum Atau general account Dengan prinsip mudarabah al-mutallakah Investasi umum ini sering sebut juga sebagai investasi tidak terikat Yang kelima, rekening investasi khusus Selain rekening investasi umum Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus Kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya Yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudarabah al-muqayadah Investasi ini sering disebut juga sebagai investasi terikat Yang keenam, ada obligasi syariah Bank syariah dapat pula melakukan pengarahan dana dengan menerbihkan obligasi syariah Dengan obligasi syariah Bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang 5 tahun atau lebih Sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan jangka panjang Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah Dan juga terdapat fungsi Fungsi-fungsi dana dari bank Bagi banknya itu Pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usaha Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu maupun harga Atau tingkat harga maupun cara penarikannya Yang kedua, dana berfungsi sebagai sumber likuitas bank Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut Maka semakin likuit bank yang disangkutan Sebaliknya semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut Mengindikasikan likuit bank yang bersangkutan relatif ketat Yang ketiga, sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan Volume dana bank pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat Pada bank yang bersangkutan Semakin tinggi volume dana pihak ketiga Mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan Selanjutnya ada manfaat dari sumber dana bank Pertama, terjamin keamanannya karena dengan penyimpanan uang di bank Keamanan akan uang terjamin Yang kedua, akan mendapatkan bunga dengan penyimpanan uang di bank Yang ketiga, dapat terikat dari pemakaian uang secara terus-menerus Yang keempat, adanya kepastian saat menarikan uang Karena dapat dilakukan setiap saat di mana saja Dan tidak dikenakan biaya admin dengan fasilitas ATM Kesimpulannya, sumber dana bank adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh bank Untuk mencari atau penghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya obligasi Operasi dan pengelolaan bank Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan Yang kelima, ada materi dari jasa-jasa bank lainnya Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana Dan menyalurkan dana Semakin lengkap jasa bank yang diberikan Semakin baik Dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi Perbankan cukup di satu bank saja Berikutnya yaitu jenis-jenis bank lainnya Pertama ada kiriman uang atau transfer Kedua keriling atau clearing Ketiga inkaso atau collection Keempat ada safe deposit box Lima bank card Keenam ada bank notes Ketujuh ada transfer check Delapan transfer of credit Sembilan bank generasi dan referensi bank Sepuluh memberikan jasa-jasa di pasar modal Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka Mendukung kelancaran transaksi di pasar modal Antara lain seperti Penjamin emisi Pinjaman Kuali amanat Perantara perdagangan efek pialang Pedagang efek Dan perusahaan pengelola dana Keuntungan jasa-jasa bank Yaitu Pertama Biaya administrasi Kedua Biaya kirim Ketiga biaya tarif Keempat biaya provisi dan komisi Kelima biaya sewa Enam biaya iluran Dan ketujuh biaya lainnya Terdapat juga fungsi dari jasa-jasa bank Pertama Jasa bank dalam rangka pencarian Pembayaran transaksi perdagangan Perdagangan disebabkan menjadi dua Yaitu Perdagangan dalam negeri Transaksi dalam perdagangan ini terjadi selalu diikuti dengan penyerahan barang Oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli Yang kedua adalah Pembayaran perdagangan dalam negeri Atau internasional Melibatkan negara yang berbeda Sehingga dalam pelaksanaannya Masing-masing pihak harus memenuhi segala Persyaratan yang berlaku di negara masing-masing Dan terakhir kesimpulan dari jasa-jasa bank lainnya Merupakan kegiatan perbankan Yang kegiatan perbankan Yang ketiga Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah Untuk mendukung Dan memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran Keuntungan perbankan dikenal Dengan istilah Spin-Based and Free-Based Jenis-jenis bank lainnya Terikat dari Kiriman uang Keriling Inkaso Safe deposit box Bank card Bank notes Transfer Letter of credit Terus bank generasi dan referensi bank Jasa-jasa di pasar modal Menerima setoran-setoran Melakukan pembayaran Serta kegiatan lainnya Yang keenam Materi pasar uang Pasar modal dan pasar valuta asing Pengertian pasar uang Pasar uang merupakan tempat pertemuan Di mana pemegang dana jangka pendek dapat menyediakan dana tersebut kepada pengguna potensial lainnya Yang membutuhkannya sebaik secara langsung maupun melalui perantara Secara sederhana Pasar uang adalah tempat pertukaran instrumen keuangan jangka pendek antara pemilik modal dan peninjam modal Pasar uang ada untuk memenuhi pengeluaran atau dana jangka pendek tertentu yang perlu ditutupi secepat mungkin Dengan kata lain Pasar uang disebut juga pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan berdurasi pendek hingga satu tahun Terdapat fungsi dari pasar uang Pertama sumber perdanaan Pasar uang merupakan sarana pertemuan pemegang modal dan peminjam modal Bagi yang mencari modal, uang atau dana yang dimiliki investor dapat digunakan untuk mendadai modal kerja atau ekspansi usaha Jadi pasar uang merupakan sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mencari modal Hal ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar mata uang Indonesia menjadi alternatif sumber pembiayaan Yang kedua ada sarana investasi Pemilik modal dapat mentransfer uang yang dimilikinya ke pasar uang agar uang tersebut dapat beredar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari Kegiatan ini disebut juga dengan investasi Yang ketiga melibatkan partisipasi masyarakat Berkat adanya pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga jangka pendek Dan ketentuan pembayaran pajak sepeda motor tahunan di samsat keliling Sekulitas jangka pendek diterbitkan oleh pemerintah untuk memobilitasi lebih banyak modal guna mendukung pembangunan negara Yang keempat menjaga stabilitas perekonomian Salah satu tujuan utama mencari modal jangka pendek di pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak Hal ini dapat berlaku untuk bisnis dan invidu Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu bahkan mengalami pilot Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi Yang kelima, menjadi fasilitator dan meditator Pasar uang adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau pemilik modal Dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam atau pencari modal Yang kedua, ada pengertian dari pasar modal Seperti halnya sebuah pasar Istirah pasar modal merujuk pada tempat pertemuannya perusahaan emitan Yang tengah membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan uang mereka Menurut Ciptono Darmaci dan Hendy M. Fakrudin Pasar modal adalah pasar untuk membagi instrumen keuangan jangka panjang Yang bisa diperjual belikan seperti utang, ekulitas atau saham maupun instrumen lainnya Terdapat juga jenis dari pasar modal Pasar modal di Indonesia hanya memiliki satu yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI Yang telah memiliki beberapa cabang yang beredar di berbagai negara di wilayah Indonesia BEI merupakan gabungan dari dua bursa yang sudah ada yaitu Bursa Efek Surabaya BES dan Bursa Efek Jakarta BEIJ Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga memiliki pasar modal sendiri Seperti Bursa Efek Malaysia, KLSE, Bursa Efek Thailand, SET, Bursa Efek Filipina, PSE, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Man Pasar perdana merupakan tempat di mana saham atau surat berharga lainnya pertama kali diperdagangkan Dan kemudian resmi tercatat di Bursa Efek sedangkan pasar sekunder memperdagangkan surat berharga yang tercatat di pasar modal Terdapat juga fungsi dari pasar modal Fungsi dari pasar modal adalah Sebagai sarana bagi perdanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor Juga sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya Manfaat dari pasar modal yaitu Pertama, jumlah dana bisa berjumlah besar Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar Kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai Yang ketiga, tidak adanya perjanjian Tidak ada perjanjian sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi Manfaat pasar modal yaitu Yang lain adalah fasilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan Yang ketiga yaitu pasar valuta asing Fals atau valuta asing sering diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara Devisa merupakan saluran kekayaan yang dimiliki suatu negara Dan kekayaan itu sendiri tidak berada di negaranya sendiri tetapi di negara lain Bentuk dari devisa itu sendiri berbagai macam seperti barang, jasa, atau sejenis mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar antar negara Jenis valuta yang umum digunakan adalah mata uang milik negara yang memiliki adil terbesar dalam sebuah perekonomian di dunia Mata uang juga memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian di dalam negara lain Dan terdapat juga jenisnya Jenis dari valuta asing dibagi menjadi dua Yaitu pertama valuta asing fisik dan valuta asing non fisik Valuta asing fisik adalah alat ini dimaknai sebagai uang asing berdasarkan pengertian yang sederhananya Sebenarnya dalam artian ini uang asing memiliki bentuk yang kartal seperti halnya uang kertas atau logam Yang kedua valuta asing non fisik adalah Mata uang asing dalam bentuk non fisik Uang tidak akan berbentuk kartal seperti giro, cek, dan wesel Terdapat juga fungsi dari valuta asing Terdapat perdagangan antara negara Yaitu pertama sebagai alat tukar internasional Kedua sebagai alat pembayaran internasional Sebagai alat tukar internasional Karena sangat berperan penting terhadap perekonomian Antar negara alat ini berfungsi sebagai perantara atau alat untuk menukar Baik barang atau jasa dari suatu negara terhadap negara yang lainnya Sebagai alat pembayaran internasional Sebagai alat tukar Apabila pemerintah suatu negara berhutang kepada negara lain Dan akan melakukan transaksi pembayaran Maka negara tersebut Tidak akan membayar sendiri atau Dengan mata uang negara tersebut Itu dipinjamkan Hal ini berlaku baik terhadap pelunasan Secara angsuran maupun terhadap bunga utang Yang ketiga sebagai sarana pengendalian Nilai tukar Nilai tukar sendiri Dapat dipahami sebagai perbandingan nilai suatu mata uang Dengan nilai mata uang negara lain Sekarang dianggap komparatif Maka nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu Nilai tukar ini bisa kuat atau lemah Tergantung kondisi masing-masing negara Untuk mengontrol nilai tukar Anda memerlukan mata uang asing Yang keempat ada Sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional Dikatakan demikian Karena beberapa fungsinya telah disebutkan Dan dijelaskan seperti khususnya alat tukar internasional Dan alat pembayaran internasional Jika Dalam keadaan tidak ada alat itu Maka perekonomian suatu negara Akan terhenti karena salah satu alat tukar Dan alat pembayaran internasional tidak ada Suatu negara tidak akan bisa mengimpor Maupun meminjam uang ke negara lain Karena tidak adanya alatnya itu Jadi kesimpulan Dari pasar uang, pasar modal, dan valuta asing Peran penting dalam dunia keuangan dan ekonomi Pasar uang memberikan likuitas sehari-hari Pasar modal memvalisitasi investasi jangka panjang Dan pasar valuta asing memungkinkan pertukaran mata uang Untuk keperluan internasional Memahami peran dan fungsi masing-masing pasar ini Penting dalam manajemen keuangan dan investasi Mungkin sekian penjelasan dari saya Dari materi yang saya pesampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih